Hai semua kembali lagi bersama gue IPMC oke teman-teman di video kali ini gue bakal menjelaskan atau bakal memberikan tips pada kalian semua ya atau pada diri gue sendiri ya Bagaimana cara mendapatkan item purple dan menurut gue yang paling worth it itu kalian naikin dulu level kalian sampai ke level 66 karena apa karena di level 66 ini ya di mall di mall ini udah tersedia ya di mall udah tersedia item purple cuy di bagian equipnya ya Nah kalian bisa lihat sendiri disini udah tersedia item purple ya harganya ini 500 kartu Scroll ya 500 kartu Scroll atau Scroll kartu ya item purple dengan harga 500 Scroll kartu dan item biru ini ya harganya itu 300 Scroll kartu jadi lebih worth it untuk membeli purple ya item purple Nah mungkin kalian banyak yang tanya Bang Scroll kartunya dapetin dari mana Nah untuk Scroll kartunya kalian bisa mendapatkan dari pengurayan ya kalian misalkan dapat item yang busuk-busuk ya atau item putih ya item green Nah itu kalian uraikan kalian uraikan dan setelah diuraikan ini kan mereka jadi ini ya itemnya ini jadi bahan ya ada yang jadi EX dibuat ningkatin level item ada yang jadi Scroll kartu gitu oke nah kan lumayan lumayan dan langsung kalian gas beli ya cuy mudah-mudahan dapat attack ya kita doakan mudah-mudahan dapat attack please kita beli dapat attack HP cuy HP efek resist tapi nggak apa-apa attack sama HP bagus ya yang HP ini cocok digunakan untuk hero-hero tanker ya cuy oke dan repress ini masih tiga jam gue nggak sabar cuy gue pengen repress ya mudah-mudahan dapat ini lagi ya dapat item warna part lagi Oke please ini mudah-mudahan buka parpa-parpa ternyata nggak ada parpa kita nunggu lagi tiga jam karena ini udah 100 diamond harga untuk repressnya ya oke dan itu cara yang pertama yang paling enak ya kita masuk dulu ke level 66 atau akun level kita mencapai 66 ya oke cara yang kedua cara yang kedua kita main King ya main challenge King nah kemungkinan untuk mendapatkan item purple nya itu di level 9 ke atas ya cuy di level 9 ke atas kalian bisa melihat sendiri di sini ini ini level 9 ya kalau level 9 ini dropnya dropnya itu bisa hijau biru dan purple ya nih hijau biru dan purple hijau biru dan purple hijau biru dan purple hijau biru dan purple jadi kalian wajib mainin yang lantai 9 katanya-katanya sih yang main Solo kita lebih lebih ditinggikan apanya lebih ditinggikan change untuk mendapatkan item parpennya tapi menurut misi sama aja mau tim mau Solo ya kalau misalkan ampas ya ampas itu cuy Oke itu cara yang kedua main challenge King minimal level 9 dan cara yang ketiga cara yang ketiga itu main disaster ya tapi kan harus challenge nya dulu level 9 ya baru disini disasarnya kemungkinan mendapatkan item parpel kita lihat di sini nah kan dropnya dari putih sampai parpel dari putih sampai parpel ya drop itemnya ini lebih acak lagi lebih random lagi tapi kemungkinan sih paling gede kemungkinan dapatnya sih di disaster ya kebandingan di challenge ya oke oke langsung kita coba disini disaster nya buat tim ya oke udah-udah pada masuk ayo oke udah masuk satu oke nice ada mister boros ya oke let's go oke bagian depan bagian depan Oh ternyata nggak ada yang ini ya nggak ada yang bawa core cuy corenya pakai ini semua pada busuk tidak apa-apa sih tidak enggak apa-apa ya oke lu di depan sih nice dan itu aja oke dan di disaster ini kalian utamain yang single-attack ya skillnya utamain utamain skill yang single-attack ya kayak si kayak si tatsumak ini basic attack saja jangan pakai skill ya karena basic attack nya juga lumayan Nah kalau misalkan amai mas boros yang ini gunain ini gunain skill-nya ya ultimate nya karena nyerangnya sakit banget 2 3 4 5 nice oke Hai ayo cuy maju cuy sini mati di bagian depan nih bagian depan gue kayaknya mati nih nih pada loading-loading nih kenapa lagi pada loading-loading hei 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 kalian Ayo dong oke dan biasanya ya biasanya disini banyak yang nge-auto gitu banyak yang nge-auto dan yang aktifin ultimate nya itu yang jantung-jantung sih menurut gue ya kalau misalkan disini bagus juga bawa si king karena kalau misalkan injuri ya king ini cocok banget digunain bareng si amai mas ya karena si amai mas ini bisa nge-injuri musuh sedangkan si king bisa follow up ya bisa follow up musuh yang kena injuri itu oke nice ultimate lagi 123 mah cuma tiga doang tuh cuma tiga doang boros ultimate boros nih dia yang ultimate malahan bukan si boros ya malahan yang akibat si tank topmaster sih karena dia di auto ya ini autonya nggak disetting kayak gini kalau gue kan disetting nih kayak si tatsumaki gue pakai normal attack ya basic attack kemudian si apa namanya si amai masnya guna gue gunain ini berhenti bukan mati sama si tatsumaki nice oke amai mas gue yang MPP terlihat dapat enggak dapet purple cuy random sekali ya oke tidak apa-apa nanti juga ada lagi ya jadi satu hari ini disaster itu ya keluar tiga kali cuy disasternya keluar tiga kali dan kita lihat untuk keluarnya ini masih tersisa waktu 13 menit lagi ya 13 menit lagi bakal keluar lagi Oke cara yang keempat untuk mendapatkan item purple ya cara yang keempat untuk mendapatkan item purple ingat ini dilakukan untuk para free player ya kalau misalkan kalian Sultan beli aja di mall kalau ada yang biasanya siada di mall Oke biasanya siada jadi package ya biasanya ada di package Oke sekarang lagi tidak ada ya lagi tidak ada Oh sekarang tiket semua cuy belum ada disini biasanya ada dipaket sama dipromo ya untuk pembelian item partil Oke cara salah satu lagi ya kita bermain di klub ya cuy kita bermain di klub terus bermain challenge klub ya bermain challenge klub mana ini challenge klub gue oke eh ntar dulu kayaknya gue harus setting dulu karena sebelum masuk ke challenge klub gue harus setting dulu ini untuk speednya si Sonic kita harus nomor satu ya Sonic harus nomor satu Sonic harus nomor satu oke nice kita pakein attack saja attack attack ya attack 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 Hai Oke siapa nih mana sih attack yang paling tinggi nih Aduh nggak ada lagi cuy Tatsumaki pinjam dulu ya buat amai Oke sudah tidak apa-apa ya tidak apa-apa ini yang penting kita tahu dulu cara nyari item purple nah caranya item purple yang keempat atau yang terakhir disini ya dengan memainkan boss challenge atau challenge klub ya cuy disini kita lihat untuk rewardnya ini ya kalau bisa mencapai mencapai equipment tertentu disini kita bisa ada kesempatan untuk mendapatkan item purple ya kalian sendiri sini dropnya hijau biru purple hijau biru purple hijau biru purple Oke langsung kita kemudian masuk ya masuk saja ya cuy ini udah gue setting semua sih kemarin ya tapi kayaknya gue ganti-gantiin ya buat main arena ya Oke nggak apa-apa langsung aja kita kasih ke si amai wow wali dah Tuhan kalah speed eh sama Tatsumaki cakep langsung Sonic speed oke dan bakal di following sama si besky following ya lumayan 75.000 cuy kalau kemarin kayaknya 80.000-an 80.000 ya Oke kayaknya nih besky nya itemnya gue copot-copot ini tapi tidak apa-apa karena ini bukan gwee untuk mencukup ke scoring ya ini gwee untuk mendapatkan item purple mau warida Oke kita auto saja ya kita auto saja Oke jadi itu dia guys ya empat cara ya atau empat kit untuk mendapatkan item purple ya yang pertama kita bermain apa namanya kita naikin akut kita sampai ke level 66 kemudian kemudian kita bakal mendapatkan item purple ya untuk pembeliannya di mall kemudian yang kedua yang kedua kita bermain eh boss king yaitu challenge king ya kemudian yang ketiga bermain disaksikan dan yang keempat kita bermain challenge club ya cuy kita bermain challenge club itu 4 mode yang bisa mendapatkan item purple ya Nah mungkin kalian ada cara lain atau ada tips lain tolong komen di bawah guys tolong komen di bawah mungkin ada yang belum gue tahu ya untuk mendapatkan item purple ya jadi tolong kasih tahu gue ya pasti jangan bilang RNG ya jangan bilang RNG karena pasti kalau misalkan RNG nya sampai bawah ya sampah aja kita lihat ya kemarin juga gue nggak nggak top satu yang nggak top satu damage tapi dapet item purple jadi giliran gue buang-buang diamond untuk entry nih untuk entry challenge club nggak dapet item purple gue bingung itu kan tapi tetep kembali lagi ke RNG RNG lagi baliknya cuy Oh warga Oke hajar dulu cuy hajar dulu ya kasih dulu kasih dulu skillnya lumayan besi ayo mamam nih kalau misalkan gue pakai item di 100.000 lebih ya ini beskinknya gue copot kayaknya itemnya cuy nggak ada item sama sekali ini beskink gue oke di sini dulu ini bakalan mati ya bakalan mati kayaknya tapi tidak apa-apa ya ini bukan scoring ini hanya cara-cara mendapatkan item partner eh kita skip saja lah kita sedih saja hanya gue skip di sini 12345 oke 400.000 lumayan ini baru belum nemu item partner lagi untuk si ambil mas gue kalau misalkan empat item partner sih bisa tembakan 500.000 kayaknya 600.000.000 korosnya si toh aja lagi tuh mau skip gue sayang itu gila sayang sama skip ya oke kita aja cuy lumayan disipasi empat jutaan Oh 7 juta lumayan yang di-skip dapet 7 juta ya kalau nggak di-skip 10 juta lumayan oke ya guys jadi itu dia ya cara untuk mendapatkan item partner ya empat cara untuk mendapatkan item partner semoga video ini bermanfaat buat kalian ya dan semangat untuk naikin level kalian sampai ke level 66 ya karena gajahnya enggak begitu random tuh enggak begitu random ya karena ada di mall gitu bisa saja lu di mall 4 item 3 item purple ya paling busuknya 1 item purple dan paling musik lagi nggak ada item purple di mall Sub indo by broth3rmax